Halo Halo gamer kembali lagi bersama saya Hendy di video Yu-Gi-Oh Dwelling dan kali ini kita enggak akan menjalani misi tapi lagi-lagi saya akan coba buka pek ini game saya udah 2044 saya akan coba beli egg of discovery ya karena saya ngincer satu kartu disini yaitu piercing murray ini penting banget buat melakukan metode farming jadi sangat bagus saya penasaran pengen nyoba tapi kartu saya eh kartunya belum saya dapatkan dan ada beberapa kartu juga yang belum saya dapet seperti needle sunfish terus sangat of the Thunder juga ini saya pengen dapetin Oke jadi itu kenapa saya pengen buka kartu eh pek egg of discovery ya langsung aja kita coba buka 10 pek mudah-mudahan langsung bisa dapet kartu piercing murray ya piercing murray mudah-mudahan aja oke udah punya nah ini baru lumayan nominusuler lumayan tapi kayaknya udah punya banyak ini bagus juga untuk tribute kartu air bisa digunakan sebagai dua tribute jadi cukup kartu ini ini aja bisa untuk tribute yang membutuhkan dua tumbal Oke mudah-mudahan pecing murraynya keluar Oh Arsenal sumora juga bagus ini untuk sumon kartu Guardian belum ada tanda-tanda kartu bagus lagi concept angler Oke kartu kartunya Oh belum ada lagi Hai tapi nggak papa kalau semua belum dapet nanti akan coba saya beli lagi ah ini akhirnya dapet juga sangat of the Thunder jadi nanti tinggal beli kartu get Guardian kalau nggak salah itu untuk eh special Summon Mario Kutai kajicin dapat lagi Hai kajicin lagi dari Guardian Arsenal Summoner saya lihat banyak digunakan Arsenal Summoner jadi ada ada empat kartu baru dan enggak ada kartu Ultra Rare atau special Rare Super Rare yaudah kalau gitu emang harus beli lagi enggak papa mudah-mudahan kali ini dapat kalian Ultra Rare nya aja mudah-mudahan ya Oke ini ada tanda-tanda Hai moray of the grid ini shuffle dua monster air di tangan dan kita draw tiga kartu Oke belum belum Arsenal Summoner lagi tadi dan Tato Guardian belum juga dapat yang bagus nah itu Nadal Sunfish tadi lumayan dapat Hai Oke nah ini ada tanda-tanda kartu bagus nih Iya ku Gair panda Oke kayaknya ada efeknya tapi kurang paham deskripsinya agak panjang tadi the wind prodigy Oke masih belum juga dapet kartu piercing mulai tang of the Thunder lagi mudah-mudahan ini mudah-mudahan ini kita lihat Oh Yomi ship ini lumayan bisa untuk at Hai ngancurin kartu lawan jadi kalau kartu ini diserang lawan satu yang menyerang kartu ini akan hancur Oke itu lumayan dapat SR1 ya kita akan coba buka satu kali lagi mudah-mudahan kali ini kita dapat piercing mulai karena itu yang saya incer ya piercing mulai tinggal piercing mulai sama cost-down ini yang belum kita dapat tapi saya ngincer banget sama kartu ini atau mudah-mudahan Levia Dragon Daedalus juga sekalian Michizure siapa tahu Oke kita beli aja dan game saya bener-bener habis ini setelah ini tinggal 544 buat di Lord amulet Terminus iler karena memang ini untuk fact Egg of Discovery emang kartunya enggak begitu menarik ya Oke mungkin ini mudah-mudahan Oh bukan big wave small wave udah punya sih Oke masih belum juga muncul belum juga muncul ini mungkin tang of the Thunder lagi ya kure apa itulah Oke kayaknya lagi belum beruntung ya dapatnya jelek-jelek terus ini Oke kita lihat mudah-mudahan ya masih belum juga ada tanda-tanda dapat kartu bagus ini jelek semua kartunya ini malah dapat banyak banget ini kartu si Lord amulet entah gunanya buat apa Oke ini terakhir karena game saya habis juga udah nggak bisa beli pek lain juga ini udah terakhir mudah-mudahan eh tetap dapet ya yang saya intern ah cost-down lumayan tinggal kartunya versi mulai yang belum keluar oke mudah-mudahan please ini terakhir kemudian lagi aduh ini please kemudian yes wuhu akhirnya dapet juga ya setelah sekian lama jadi bener-bener ini terakhir game terakhir bersyukur sekali bisa dapet itu wuhu kuas rasanya Oke kita buka sisanya enggak mungkin dapet bagus lagi karena stoknya juga udah habis Oke lumayan dapet versi mulai sama cost-down ini artinya saya udah dapet semua kartu yang biasa Ultra Rare nya aja yang belum dapet tapi enggak papa itu udah cukup dan nginsetnya versi mulai jadi mungkin eh kedepannya saya bisa bikin penjelasan mengenai kartu itu karena itu termasuk kartu spesial ya itu jadi seperti kartu mistikal besar berus atau kartu Spirit Rio jadi seperti itu itu satu penting buat farm dan tinggal satu kartu juga yang belum tahu dapetnya dari mana itu kalau nggak salah mechanical Scorpion atau apa namanya oke itu dapet itu dan ini kita lihat spesialnya Oh karena saya bandit catnya udah level lima jadi dapet eh kaps lift bandit gate dan ini misi-misi untuk eh take 237 belum saya selesaikan masih harus terus eh banyak proses yang harus saya lalui ya ini trap card 35 kali dengan duel menggunakan my valentine terus eh mengalahkan legendaris duelis 10 kali inflix 180 ribu poin battle damage jadi itu cukup melelahkan itu pastinya tapi akan saya coba santai aja oke ini kita main dulu sekali jadi sekaligus naikin level bandit cat saya akan mainkan bandit cat untuk sementara dan dekatnya masih seperti sebelumnya Spirit Rio Heart of the underdog sama secret pass to the tracer sisanya kartu-kartu Dragon ya Oke ini beruntung banget langsung dapat Heart of underdog artinya saya bisa langsung aktifkan sekarang kemudian ini mainnya santai dulu karena Spirit Rio nya belum keluar tapi ini biasanya kalah ini kalau posisi lawan udah bisa summon 3 kartu gitu ya bener banget kayaknya agak susah kecuali saya dapet Spirit Rio mudah-mudahan ya kalian dapet Spirit Rio Oke ini sedikit penolong ya mudah-mudahan ini bisa menangkal Black Dragon chick dan kita aktifkan untuk mem-summon kartu Red Ice Black Dragon Oke kita enter kita tunggu lagi first of the Dragon ya jelas yes kita tunggu terus Oke model daygraver Oke dapet ini artinya kita harus buang kartu juga setelah ini aktifkan sekarang aja oke head bagus Oke ternyata dapatnya jelek setelah ini artinya kita harus buang satu kartu ya yang kita buang petik Dragon aja kemudian enter Oke yes yes lagi mudah-mudahan kali ini Spirit Rio karena kalau tidak kita buang banyak kartu ini Oke beruntung banget Street Rio kita normal semua kemudian tinggal nunggu sikit ya sikit pas to the treasure itu belum keluar jadi sambil nunggu itu keluar kita hancur hancurin dulu kartu-kartu lawan Hai mudah-mudian nggak ada efek yang berbahaya Oke itu cuman balikin kartu bisa dibilang aman happy lady Oke ini daripada kita buang kartu nggak jelas kita gunakan untuk efek ini ya untuk hancurin Hai takliskan efek saya gunakan kira-kira sampai sisa tujuh Oke ini udah sisa tujuh jadi udah nggak apa-apa Oke itu day kartu lawan semakin berkurang tinggal 11 tetap kita harus buang karena kita cuman pakai satu tadi yang penting secret pass nya itu bisa keluar Nah ini dia kita set dulu dan kali ini kita enter dulu dan kita tunggu sampai dapat banyak kartu Dragon untuk tumbal Spirit Rio Oke mudah-mudahan nggak berbahaya ya ini kayaknya sih berbahaya karena ini bisa menyerang directly Oke kayaknya saya mati sekarang iya mati gagal Hai Oke jadi kadang seperti itu ya apa tidak seperti yang kita rencanakan Hai kalau terlalu lama mengulur waktu itulah juga kenapa saya bisa gagal beberapa kali di video-video saya sebelumnya pada saat melakukan misi win 15 consecutive duel itu seperti itu jadi sangat terlalu ngikutin alur saya rasa masih kuat-kuat ternyata lawannya melawan memakai metode seperti itu tahu-tahu ada kartu trap atau satu kartu spell yang diaktifkan dan saya kalah langsung seperti itu Hai Oke kita coba lagi betul Hai magical head kalau ini dia pakai kartu Trap card kemudian seperti ngacak kartu gitu mudah-mudian Spirit Rio keluar pertama biar agak aman dikit Oh ternyata belum dibebaslah yang luar tapi nggak apa-apa hai 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 ini kita set dulu yang penting ada penahannya enter oke Cup of Ace bisa kita gunakan sekarang oke ternyata musuh yang dapat nggak apa-apa set jadi biasanya kalau magical head itu musuhnya nggak ngelawan untuk awal-awal dia bener-bener mengandalkan kartu Trap cardnya jadi santai dulu enter Oke ini akan kita cuman jadi gitu bener-bener dia nungguin kita untuk nyerang ya ini kita gunakan sekarang nggak apa-apa eh ini kita semua aja sekarang nggak apa-apa kan tapi setelah ini kita harus bisa tribute ya karena slotnya kepake semua ini harus satu Adua kartu ini harus kita turbankan jadi kita tunggu Blue Ice White Dragon mudah-mudahan keluar oke Spirit Rio kita tahan dulu itu santai aja jangan jangan terpanting dulu biar lawan buang-buang kartu nggak masalah enter oke ini munculnya kartu-kartu yang kurang bagus dan setelah ini harus buang kartu jadi daripada dibuang kita tribute aja kartu crawling Dragon tapi modenya lebih baik set mudah-mudahan kartu yang butuh tribute 2 bisa muncul red Ice Black Dragon atau Blue Ice White Dragon saya ngarepin kartu itu muncul kita lihat oke musuh udah hampir kehabisan kartu artinya ini mau nggak mau setelah ini kita harus selesaikan enter oke mudah-mudahan masih aman dia udah mulai buang-buang kartu oke Heart of Underdog kita aktifkan enter oke ini hampir langkah terakhir karena kartu lawan tinggal satu sip udah dapet kartu oke dihancurin sama lawan kartu Heart of the Underdog oke ini harus kita tribute dulu yes sama ini jadi kita punya satu slot untuk ngeluarin kartu Spirit Ryu setelah ini cuman ini nggak bisa maksimal damage nya ya Spirit Ryu lagi ini udah harus kita eksekusi sekarang ini cuman bisa 1,2,3,4 4 kartu naga yang ada di tangan artinya cuman bisa damage 5000 oke nggak masalah kita battle sekarang eh bentar belum diaktifkan secret pass to the treasure nya kita suntik ke Spirit Ryu kemudian kita battle dan direct langsung ke left point aktifkan effect oke kita tumbalkan kartu-kartu naga yang ada di tangan aktifkan effect confirm aktifkan effect confirm terakhir ini Baby Dragon sip rumah ribu nggak masalah yang penting menang tapi memang nggak bisa 9999 ya oke sip duel victory nah kita dapet kartu glossy ini pot of generosity lumayan oke sip oke nambah koleksi kartu glossy iiiiip keadaan the vangebond kita coba lawan the vangebond menggunakan deck kartu Spirit Ryu tapi disini tertulis no special summon challenge nya no special summon artinya kita nggak bisa melakukan special summon jadi kayak kita menggunakan contohnya black dragon chick gitu nggak bisa kita aktifkan efeknya kita nggak bisa memakai memakai kartu untuk spesial summon seperti itu tapi untuk yang lain masih bisa ya tribute gitu masih bisa ini bener-bener harus hati-hati karena kadang lawannya agak berbahaya kita set dulu kapok es kita gunakan oke malah lawan yang dapat warrior daygraver kita normal semua enter mudah-mudahan nggak dilawan saya lihat aja oke fix kalah ini satu itu cukup berbahaya lihat itu dia saya nggak bisa summon nah ini kalau saya keluarkan sekarang itu nggak bisa spesial summon jadi percuma akan saya set aja cuma sekedar untuk nahan sampai saya dapat spiritriu karena kalau spiritriu sampai keluar itu saya masih ada harapan jadi seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya kalau spiritriu kita turunkan ke field lalu di tangan kita ada beberapa kartu itu lawan nggak berani menyerang karena mereka kita memperhitungkan jumlah attack yang akan diakumulasi ya oke kayaknya udah berakhir sampai di sini kalau secara ternyata dan Iya ini terakhir udah kalah fix kalah nggak bisa ngapa-ngapain lagi iya sudah tapi nggak masalah karena dapat experience poinnya kalau dari The Vagabond itu cukup banyak ya cukup banyak Oke 1450 lumayan dengan ini kita dapat deck baru ini kartu mesin jadi memang kalau Bandit Gate itu spesialis kartu mesin ya isinya kartu-kartu mesin hai 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 klik jammer eitim rapid disposal unit Oke kill restart overdrive ini metal mob metal mob itu kita butuhkan juga sih sebenarnya tapi harus level 25 ya atau dengan cara nyari di farming dengan Joe Wheeler melawan Joe Wheeler Oke Oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini mudah-mudahan terhibur karena ini emang nggak ada informasinya sama sekali ya cuma sekedar buka pack aja tadi Oke sekian dulu jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy gaming abone ol 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 abone ol